Oke kita bacain komentar yang masuk di channel Atrivi ini yuk Semoga dengan saya membaca komentar ini setiap hari Mudah-mudahan teman-teman terhindar dari modus-modus penipuan Karena masih banyak ternyata yang menjadi korban Yuk kita bacain ya Dari Kak Ervin Saya baru saja kena mereka mengatakan dari event Aku Laku Business Partner Hati-hati ya Jadi ini hanya mencatut nama Penipu itu hanya mencatut nama Bukan mereka bukan bagian dari Aku Laku gitu Tapi mereka hanya mencatut nama saja gitu ya Saya sudah top up 90 juta Wuuuh 90 juta bro Banyak loh 90 juta itu ya Kemudian alasan tidak bisa melakukan revan persis seperti video ini Mereka mengatakan saya salah mengerjakan tugas Dan parahnya lagi Sekarang server mereka yang merupakan aplikasi bisnis partner Yang sayangnya disuruh buat akun untuk melakukan misi itu Udah gak ada harapkan lagi kah uang saya kembali Jadi teman-teman jangan terjebak ya Ini kan mengaku bisnis partnernya Aku Laku Jangan terjebak mereka itu Para penipu ini hanya mencatut nama saja Jadi mereka hanya nyatut namanya saja ya Apakah ada kemungkinan uang kembali? Ada Meskipun kecil ya Jadi yaudah Rapor ke kantor polisi Kemudian datang ke bank Kalau banknya itu punya cabang ya Tapi banyak kan penipu-penipu sekarang pakai bank online Pakai e-wallet Atau top up ini top up itu dan macam-macam Nah kalau online seperti itu pakai email Email resmi ya Kemudian tujuannya apa? Tujuannya surat laporan kepolisian tadi adalah untuk memblokir Memblokir rekening pelaku Serta pihak bank itu akan melakukan investigasi Syukur-syukur balik Kalau gak bisa balik ya ikhlaskan Karena banyak kasus ternyata uangnya yang ada di rekening penipu ini sudah diambil duluan oleh penipu Jadi saldonya nol Hati-hati ya Oke lanjut lagi dari Dari Kak Siti Rosi Siti Rosi ini tentang penipuan online Saya kehipnotis di HP suruh bantu Mau kurir yang kena tilang polisi Saya sudah transfer melalui isi saldo dana Biar bisa kembali gimana Ini maksudnya penipuan seapa saya kurang tahu Tapi intinya kalau Pengen uangmu kembali ya lapor polisi Kemudian kalau ini tertipunya di dana ya email ke pihak dana Kemudian pihak dana akan memblokir rekening penipu dan melakukan investigasi Sekali lagi meskipun Banyak kasus yang uang gak bisa kembali Ini kalau Kak Sitorisi ini kan Siti Rosi ini kan kasusnya di dana Banyak yang gak bisa kembali Karena apa Investigasinya kan gak sebentar lah Selama investigasi ini bisa jadi juga uangnya Sudah keambil duluan Uang-uang di saldo dana penipu ini Sudah diambil duluan Jadi ke depannya lebih hati-hati ya Kak Siti Rosi Kemudian Gunarso Gunarso Yusuf Aku 7.400.000 Kak Ini tentang penipuan kerja paruh waktu Waduh semoga ya Kak Gunarso ini reskinya diganti dengan reski yang lebih banyak lagi Lebih melimpah lagi dan menjadi pelajaran ke depannya Biar tidak tertipu lagi Modusnya sama Modus kerja paruh waktu Nah ini tentang Dari Nur Hayati Nur Ini tentang penipuan rekening Diketahui orang lain apakah bahaya Kalau hanya nama aja ya gak apa-apa Nama sama rekening gak apa-apa Tapi kalau udah minta neko-neko Ini kalau ada yang mau transfer ke kamu katakan Tapi minta rekening ATM bolak-balik Eh foto ATM bolak-balik Itu ya bahaya Karena nomor rekening itu Tidak bersifat rahasia Jadi nomor rekening tidak bersifat rahasia Boleh kamu bagikan ke siapapun Tapi nomor ATM CVP CVP itu yang di belakang kartu ATM Kemudian kode OTP dan PIN ATM itu bersifat rahasia Hati-hati ya Hati-hati Harus bisa membedakan mana rekening ATM Yang nama nomor rekening mana nomor ATM Nomor rekening adalah nomor yang tercantum di buku rekening Nomor ATM adalah nomor yang tercantum di kartu ATM Jadi beda nomor rekening sama nomor ATM itu beda Dan nomor ATM bersifat rahasia Oke lanjut dari Kak Raifan Raifan Dasop Assalamualaikum Pak Kalau KTP dipakai orang lain itu gimana solusinya Pak Soalnya sekarang suami saya Bansosnya disetop Karena katanya terdaftar sebagai karyawan di PT Aqua Sedangkan suami saya sudah lama gak kerja di pabrik manapun Dan waktu mau ngambil uang jam soft stack pun gak bisa Karena ya itu masih aktif di BPJS tenaga kerjaan sebagai karyawan di PT Aqua Itu gimana solusinya Pak Waduh Nah ini kalau kayak gini ya harus ditelusuri ya menurut saya ya Jadi kan ini kalau gak dapat bansos katanya terdapatan di PT Apa Ya harus ditelusuri PT Apanya ini itu di alamat lengkapnya mana Ya kamu datang Anda datang ke bagian HRD mengklarifikasikan gitu kan ya Nanti biar dapat surat keterangan bahwa emang sudah tidak aktif kerja di situ Sehingga ketika mau ngambil jam soft stack pun Nanti bisa bawa surat keterangan dari HRD PT yang dimaksud itu Tapi PT nya apa alamatnya mana ini kan harus jelas juga ya Mudah-mudahan solusinya Mudah-mudahan segera nemu solusi Kak Raifan Dasop ini Ya mudah-mudahan segera mendapatkan solusi ya Mudah-mudahan lancar semua Dari Kak Hafid Mohamad Istri saya ketipu hampir 90 juta mohon bantuannya Udah kalau udah ketipu gini segera ke kantor polisi Ngurus surat keterangan penipuan Kemudian bawa ke bank Minimal rekening penipu ini terblokir Nah selanjutnya bank akan melakukan investigasi Soal balik nggak ya itu nasib ya Meskipun banyak yang nggak balik Karena penipu sekarang pinter Mereka sudah tahu kalau mereka berhasil menipu Suatu saat rekeningnya pasti di blokir Jadi penipu ini biasanya Menggunakan rekening ini hanya sebagai proxy saja Sebagai jembatan saja Begitu uang masuk ke rekening penipu Langsung diambil sama itu penipu Makanya hati-hati ya Oke Kemudian dari Kak Joyboy Joyboy namanya bagus ya Hati-hati sekarang penipuan Menyamar lewat dating apps Contoh CMB menggunakan foto wanita cantik Dan chatnya responnya bagus Ya ini udah lama ya Jadi teman-teman hati-hati Nggak usah langsung percaya Jadi kalau ada orang yang chatting DP-nya cantik DP-nya ganteng Nggak usah asal percaya Display picture ini kan bisa asal comot saja Dari internet Dari Google gitu kan banyak juga Makanya jangan langsung percaya Terhadap orang-orang yang baru Kamu ketemui di media online ya Oke lanjut dari Kak Sri Baduga Terima kasih Pak Ada dalih seperti itu di Shopee Apakah itu resmi Atau harus mendaftar sebesar 100 dolar Ya intinya gini loh Intinya gini loh ya teman-teman Ketika kamu dimintain uang Kemudian Kamu itu kalau di dunia online itu Harus siap gitu loh Kalau kamu Kasih uang ya Kamu siap kehilangan gitu kan Apalagi sama orang-orang yang Baru kamu kenal Apalagi cuma lewat WA Nah ini pakai aplikasi ya Aplikasi itu sekarang bikinnya gampang Nah ini adalah website-nya Website-nya itu resmi atau enggak gitu loh Jadi kalau website-nya enggak resmi ya Kemungkinan besar penipuan gitu loh Jadi kalau sekarang itu kan gampang banget kan Bikin website, bikin aplikasi kan gampang banget ya Oke dari Kak Irpan Aneh-anehnya itu dalam grup Satu grup yang lain pada cair Apakah mereka itu bagian dari penipu juga ya Pak Kamu kalau dimasukkan di grup telegram Mohon maaf Kak Irpan Mohon maaf Jangan terlalu lugu ya Ketika Anda dimasukkan di suatu grup telegram Yang dimana telegram itu adalah tempat orang nipu Maka di telegram itu akan ada mentornya penipu Kemudian member-membernya juga merupakan sindikat mereka Karena apa? Karena dengan menebar orang-orang yang menjadi member Yang sebenarnya adalah sindikat mereka itu Kamu akan menjadi lebih percaya gitu loh Kamu akan, oh ini beneran membayar Kak Ya, kamu tanya ke member lain gitu Padahal member lain itu ya sindikatnya aja Maka kamu akan dibilangin Oh iya ini bener membayar Kamu top up aja, enggak usah khawatir Top up aja gitu loh Nah, kamu kan juga enggak kenal sama member-member yang lain ini Kenalnya kan juga lewat grup itu gitu loh Jadi bukan kenal secara langsung kan gitu Jadi hati-hati Banyak sekali orang-orang yang terjebak Enggak cuma di modus penipuan kerja paru waktu aja Di modus penipuan lelang online Modus penipuan investasi online Itu ketika kamu dimasukkan di grup itu akan pada pamer keberhasilan gitu loh Pamer uang Pamer foto ATM Foto waktu di mesin ATM saldonya banyak Atau foto kemudian mutasi rekening Itu macam-macam Nah, makanya penipu itu sekarang pinter Kan ada orang yang hanya percaya Yang hanya taunya itu kalau ngecek saldo di mesin ATM Maka ada member yang kerjaannya itu Membranwash otak kita Oh ini Aku habis dari ATM Nanti kelihatan saldonya Ada user yang pinter Ada calon korban yang pinter Itu sudah ngerti embanking Maka yang disasar penipu ini Seolah-olah menunjukkan embankingnya Ada user yang belum tahu apa-apa Jadi, tahunya duit cash Ya, nanti di grup-grup itu akan ditampang duit-duit cash gitu loh Jadi, hati-hati ya Jadi, mereka itu sudah satu sindikat Ada yang ngaku mentor, ada yang ngaku member Kalau kamu percaya, ya sudah Silahkan saja kan gitu Oke Dari Dewi Naif, serakah, dan mau kaya secara instan Orang-orang ini menjadi sasaran empuk para pelaku Ya, enggak gitu juga sih, Kak Ya, jadi mereka itu kan sebenarnya Para korban ini kan sebenarnya Merasa mendapatkan peluang kerjaan baru Ini modus kerja baru waktu Merasa mendapatkan peluang Jadi, mungkin enggak serakah Tapi merasa mendapatkan peluang Dimana ternyata itu justru berujung penipuan Oke Dari Kak Vlogahana Aku lagi daftar ini Untuk ketemu video ini Dan Alhamdulillah Enggak jadi ketipu Alhamdulillah Terakhir ya, dari Kak Riza Firda Kalau sudah terlanjur klik ke download Solusinya gimana? Ini tentang Klik APK ya Jadi, kalau APK itu sudah terlanjur ke download Ya, enggak apa-apa Enggak usah di-install Tapi, kalau sudah terlanjur ke download Ke-install dan Dan kemudian apa, permission-permissionnya Disetuju ya sudah Di-reset setelan pabrik Tapi jangan lupa di-backup dulu ya Jadi, riset setelan pabrik itu Seperti di handphone baru Aplikasinya baru gitu Kalau bingung caranya Bisa datang ke counter Tertipu 17.550.000 Malah minta lagi 15 juta Saya tidak mau Saya juga ketipu Oleh Bukalapak melalui Mino Jadi, penipu ini Hanya mencatut nama ya Teman-teman ya Harus clear Bahwa penipu ini Hanya mencatut nama Misalnya, Kak Silvi ini Mengaku dari Bukalapak Jadi, bukan Bukalapaknya penipu Tapi penipu ini Mencatut nama Bukalapak Seperti itu ya Modusnya Kentara sekali Kalau kamu sudah tertipu 17 juta Nanti dimintain Diarin seperti itu Jadi, Kak Silvi ini Sudah masuk 17 juta Dimintain lagi 15 juta Kan gitu ya Jadi, hati-hati Jadi, hati-hati Kalau sudah masuk Susah keluar Oke, dari Kak Timawan Santoso Kasih solusi dong Bagaimana para penipu ini Bisa segera ditangkep Dan uangnya bisa kembali 20 juta 25 juta aku Raib Dibawa penipu Di Kominfo Kemana ya Kok enggak ada tindakan Pemblokiran situs-situs Lapor Polres Yang pasti Tidak ada kelanjutan Laporan hanya ditumpu Padahal dari nomor rekening Tempat transfer Sebetulnya bisa dilacak Tapi, apa daya Kita tidak punya Pemenang itu Tolong para penegak hukum Bantu kami Para korban penipuan ini Jangan sampai ada korban Lagi berjatuhan Nah, ini ya Ini dari Kak Imawan Sabtono Sorry Imawan Sabtono Jadi mudah-mudahan Bapak Segera diganti Dengan rezeki Yang lebih melimpah Dari Tuhan Mudah-mudahan Habis ini Dapat rezeki banyak Amin Nah, ini ada beberapa Poin Yang saya tangkap Dari Bapak Imawan Sabtono ini Yang pertama Kominfo kemana Kok tidak ada Pemblokiran situs-situs Nah, ini Sebenarnya Kominfo itu Sudah memblokir Ribuan situs Ya, ini benar Ribuan situs Sudah di blokir Ya Kalau tidak salah Itu per bulan itu Sekitar 60 Atau 70 ribu Situs di blokir Tapi yaitu Penipu datang lagi Mereka Diblokir satu Tumbuh lagi Blokir satu Tumbuh lagi Seperti itu Susahnya seperti itu Nah, kemudian Ini kalau nomor rekening Kan bisa saja Alamatnya dilacak Berdasarkan nomor rekening Bisa Bisa Tetapi kan Tidak semudah itu Diperbankan itu Ada undang-undang Perlindungan customer Ya Dimana dengan undang-undang itu Tidak serta-merta Pihak bank Ngasih alamat Data pribadi Nasabahnya Yang kedua Banyak sekali rekening-rekening ini Yang Aspal Jadi Ada rekeningnya Tetapi Identitasnya palsu Loh kok bisa Ya bisa Nyatanya bisa Nyatanya bisa Nyatanya bahkan Di Kita kalau di online itu Banyak Orang jual beli rekening Jual beli rekening Bayangin itu Nah secara logika Tidak bisa kan Harus pakai Pakai Fingerprint Pakai sidik jari Pakai ini Pakai itu Nyatanya banyak Jual beli rekening Nah Dari mana Ya Saya gak bisa bahas disini sih Tapi Intinya Hati-hati Jadi Intinya Tidak selalu Identitas yang Tercara di rekening itu Sesuai Ya Bisa jadi Identitas orang lain Yang gak tahu apa-apa Dipakai untuk buka rekening Intinya itu Ya intinya itu Jadi Hati-hati Waspada Dan Semoga kita semua Terhindar dari Modus-modus penipuan Seperti ini Kita ketemu lagi Dibaca komentar selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh